selamat menikmati sekarang anak-anak sudah kelas 2 sudah masuk ke kelas 2 nah, pada pagi hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang lafal huruf hijaiyah bersambung apa tadi? lafal huruf hijaiyah bersambung ada yang ingat ada berapa huruf hijaiyah? ya, huruf hijaiyah itu ada berapa? apakah 27, 28, atau 29? nah, benar sekali huruf hijaiyah itu ada 29 ada 29 huruf hijaiyah nah, pada materi kali ini ya, kita akan membaca lafal huruf hijaiyah bersambung jadi, huruf hijaiyah itu disambung nah, sebelum pembelajaran kita mulai mari kita membaca doa belajar terlebih dahulu bismillahirrahmanirrahim raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasulah rabbi zidni ilma wa rizuqni fahma amin semoga dengan doa tersebut Allah memberikan kelancaran kepada kita dan pemahaman yang baik kepada kita ketika kita belajar nah kita akan mengulas kembali ya huruf hijaiyah tadi ada 29 huruf hijaiyah ya kita baca dari awal ya dari awal huruf ini dibaca A A huruf ini dibaca B B huruf ini dibaca Ta Ta huruf ini dibaca Ta Huruf ini dibaca J J huruf ini dibaca Ha Ha huruf ini dibaca Kho Kho huruf ini dibaca D D D huruf ini dibaca D D huruf ini dibaca Ro Ro huruf ini dibaca Z Z huruf ini dibaca Sa 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 huruf ini dibaca Cha sya huruf ini dibaca Do Do huruf ini dibaca To To huruf ini dibaca Do Do huruf ini dibaca 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 Nah, itu tadi adalah lafal huruf hija'iyah Yang berharokat fatah Kita ulangi Ya, itu tadi pelafalan huruf hija'iyah Dengan harokat fatah Nah, sekarang kita akan mencoba menyambungkan huruf-huruf hija'iyah tersebut Coba anak-anak lihat dalam lembar aktivitas siswa Di situ ada bentuk tunggal, terpisah, dan juga bentuk bersambung Nah, yang paling atas ada huruf A-HA-DA Jika disambungkan, akan menjadi seperti ini Oke, dibacanya A-HA-DA Oke, kita baca bentuk tunggal Yang kedua, B-A-LA-DA Jika disambungkan, akan menjadi seperti ini Dibacanya B-A-LA-DA Yang ketiga, ada huruf T-A-B-I-A Jika disambungkan, akan menjadi seperti ini Dibacanya T-A-B-I-A-A Yang keempat, ada huruf S-A-Q-I-F-A Jika disambungkan, akan menjadi seperti ini Dibaca S-A-Q-I-F-A Yang kelima, ada huruf J-A-HA-DA Jika disambungkan, akan menjadi seperti ini Dibaca J-A-HA-DA Selanjutnya, coba anak-anak perhatikan Anak teliti kembali Ini ada bentuk tunggal Yang sebelah kanan itu bentuk tunggal Kemudian yang sebelah kiri adalah bentuk bersambung Anak-anak teruskan untuk membaca materi di bawahnya Sampai selesai Nah, perlu diperhatikan lagi Dalam huruf hijayah, ada beberapa huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf berikutnya Apa saja itu? Ada tujuh huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf berikutnya Oke, kita coba ambilkan contoh untuk huruf RO Kita Kita cek ya Contoh di atasnya Tadi ada contoh di lembar aktivitasnya Ada huruf ROHIMA Kalau kita lihat huruf bersambungnya ROHIMA Dengan huruf selanjutnya Yaitu HI Tidak bisa disambung Jadi bentuknya terpisah ROHIMA HA dengan MA bisa disambung Tapi ROH Tapi ROH tidak bisa disambung dengan huruf selanjutnya Oke, kita carikan contoh lain Yaitu ZA ZA Di sini ada contoh ZA-KATA ZA-KATA ZA tidak bisa disambung dengan huruf selanjutnya Maka ditulisnya terpisah seperti ini Nah, itu tadi materi tentang Lafal huruf hijaiyah bersambung Nah, sekarang Anak-anak coba mengerjakan Tantangan yang sudah Bapak berikan Di situ ada Bentuk bersambung Dari huruf hijaiyah Anak-anak coba tuliskan Bentuk bersambung tersebut Jika dibaca Seperti apa Nah, itu tadi Pembelajaran kita kali ini Ya, jangan lupa Tantangan dikerjakan Dan besok dikumpulkan Baik, demikian Yang bisa Bapak sampaikan Bapak akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak akhiri Bapak akhiri